Jadi ketakwaan itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya zikir, enggak. Tetapi menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT juga bentuk daripada ketakwa, ketakwaan. Angkanya ketika Nabi mengatakan, Sibabul mu'min fusuk. Mencaci sesama muslim bisa menyebabkan kefasi, kefasikan. Berarti menghindari mencaci adalah bentuk daripada ketakwa, ketakwaan. Ini kenapa saya sampaikan, udah mulai saya tengok. Mau di tiktoknya, mau di youtubenya, mau di facebooknya, udah mulai ini. Saling mencaci, saling memaki yang ini, yang dukung ini, maki yang dukung ini, yang dukung ini, maki yang dukung ini. Enggak ada yang betul itu. Yang namanya memaki itu tidak, enggak betul. Apalagi kalau sampai, yang maki itu ustad. Terus kalau yang maki itu ustad, itu ajaran siapa yang disampaikan ya coba? Kalau kata Nabi, Sibabul mu'min fusuk, kata Nabi. Memaki atau mencela sesama orang mu'min itu adalah perbuatan fasik. Terus kalau ada, mau balik mencaci di atas mimbar, terus dia itu nyampekan ajaran siapa? Kalimat itu, anjing lah, babi lah. Kadang-kadang saya itu, ya Allah kok kayak gitu kali gitu. Kayaknya saya itu lebih sepakat begini, kalau kamu mau dukung orang, dukung saja. Apa kelebihannya? Sampaikan. Kekurangan pihak sebelah, enggak usah diurus itu. Iya kan? Enggak usah diurus kan? Oh saya pilih kade sini, kenapa kau pilih kade sini? Selama aku bekawan sama dia. Orangnya jujur. Baik. Tak pernah ku tengok kalau jumpa sama aku mukanya masap. Kan enak gitu kan? Tapi kalau misalnya gini, kau dukung siapa? Aku dukung kade sepulan lah. Kenapa kau dukung kade sepulan? Wah lawannya jijik aja aku nengoknya. Aku males aku dukung lawannya itu. Ngabung aja kerjanya. Misal. Mencudi main perempuan. Enggak mesti begitu Pak. Enggak mesti begitu Pak. Enggak mesti begitu. Jadi gini, kalau kita pilih satu perempuan untuk menjadi istri kita. Bukan berarti perempuan yang lain itu jelek semua. Enggak. Iya kan? Kalau saya memilih Rada Juhari Putri sebagai istri saya. Bukan berarti istri Peri itu jelek. Enggak, bukan. Iya kan? Enggak kan? Nanti juga. Jangan gara-gara saya memilih Rada Juhari Putri sebagai istri saya. Terus saya jelekan semua perempuan-perempuan yang lain. Kau kenapa nikah sama dia? Yang lain jelek semua saya bilang. Cuma istriku lah yang cantik. Enggak. Tapi jangan ngomong gitu di depan istri kita. Kenapa lah abang nikah sama adik? Iya kan? Apa kita bilang? Paksa. Sebenarnya bukan kau. Yang cantik. Yang lebih dari kau banyak. Jangan. Jangan gitu. Jangan begitu. Kita puji lah istri kita. Itu kalau di depan istri. Kenapa abang nikah sama abang? Abang tuh deh. Gitu abang tatap pandangan pertama. Disitulah abang jatuh hati sama adik. Tak ada yang secantik adik di dunia nih. Itu kalau di depan dia. Itu kalau di depan dia. Itu namanya apa? Itu kan menyenangkan hati istri. Tapi secara keyakinan dia. Secara. Kalau boleh jujur gitu loh. Secara keyakinan. Bukan. Maksud saya gini. Menganalogikan sama yang tadi. Bukanlah gara-gara kita memilih dia sebagai istri kita. Terus kita yakin bahwa semua perempuan selain istri kita tuh culek semuanya. Maksud saya ingin menganalogikan sama yang tadi. Jangan gara-gara kita pilih kades A. Kita pilih bupati A. Kita pilih wali kota A. Atau kita pilih presiden A. Terus kita menganggap bahwa yang lain tuh. Yang selain dia tuh buruk semua. Gara-gara misalnya kita pilih Prabowo misalnya. Oh berarti ganjar itu buruk itu. Pokoknya dari A sampai Z tidak ada baiknya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Orang di atas mimbar pakai serban. Serbannya tubal. Kalau jatuh dari pesawat tidak mati. Saking tubalnya. Pakai jubah berlapis-lapis. Tapi kalimat yang keluar kotor. Itu bukan ajaran Islam. Dan itu bisa menyebabkan kefasikan. Hati-hati. Mulut kita yang kotor bisa menyebabkan kita fasik. Kata Nabi tadi. Sibabul mu'min fusuk wa kitaduhu kufru. Mencelah orang sesama orang mu'min adalah perbuatan fasik. Dan membunuhnya adalah perbuatan kufur.